Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan saya Braithno Dari channel Braithno Berbagi Baik Bapak Ibu Guru Semoga Bapak Ibu Guru dalam keadaan Sehat walafiat Tetap semangat di dalam melaksanakan tugas Dan Salam IKM ya Implementasi Kurikulum Merdeka Baik Bapak Ibu Guru Semakin Kita menambah semangat Di dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka ini Tentunya Bapak Ibu Guru juga Melaksanakan Pembelajaran dengan Menambah Ilmu Tentang Kurikulum Merdeka ini Melalui channel Braithno Berbagi Terima kasih Bapak Ibu Guru telah setia Mengikuti channel Braithno Berbagi Dengan berbagi File-file yang dibutuhkan Bapak Ibu Guru berupa Perangkat Kurikulum Merdeka Nah pada kesempatan kali ini Saya hadir untuk menyampaikan Tentang Kalender pendidikan Ya Tentunya ini Untuk Setiap Provinsi Ya Nah untuk itu Bapak Ibu Guru Ini saya Contohkan Provinsi Jawa Tengah Ya Bila mana Bapak Ibu Guru Ya Untuk menyimak Kalender Di dalam video ini Maka Bapak Ibu Guru Bisa mendapatkan ya Kalender Pendidikan Pendidikan Di masing-masing Provinsi Bapak Ibu Guru Nah simak Nah simak sampai selesai Contoh kalender pendidikan Untuk Provinsi Jawa Tengah ini Nah Untuk Provinsi yang lain Bapak Ibu Guru Bisa mendapatkan Melalui WA Ke nomor yang ada Di deskripsi Video ini Silahkan disimak Ya Mari kita Kaji Kalender pendidikan Tahun 2022 2023 Yaitu Pedoman Penyusunan Kalender pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun ajaran 2022 2023 Nah ini ya Baik Nah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Pendidikan Kebudayaan Peraturan Kepala Dinas Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420 Karing 15563 Tentang Pedoman Penyusunan Kalender pendidikan Tahun ajaran 2022 2023 Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Menimbang Mengingat Dan seterusnya Kemudian Disini Ya Ini surat keputusan Dari Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Disini Ditantumkan ya Memutuskan Menetapkan Menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2022 2023 Ini ada Bab 1 Ketentuan Umum Kemudian Disini juga Ya Kita Ini kan Nanti Bapak Ibu Guru Bisa Mendapatkan File Ini Sebagai Referensi Maupun Sebagai Pedoman Bapak Ibu Di Dalam Melaksanakan Pembelajaran Tentunya Di Dalam Penyusunan ATP Maupun Modul Lajar Serta Di Dalam ProSem Penyusunan Program Semester Maupun Tahunan Inilah Salah Satu Materi Yang Harus Dikuasai Bapak Ibu Guru Maksud dan Tujuan Ini Kemudian Penerimaan Pesta Didik Baru Penetapan Permulaan Tahun Ajaran Baru Disini Sangat Lengkap Ada 4 Permulaan Tahun Ajaran Kemudian Disini Juga Waktu Pembelajaran Dijelaskan Juga Kegiatan Pembelajarannya Terperinci Seperti apa Kegiatan Tengah Semesternya Masa Penilaian Asesmen Kemudian Dijelaskan Juga Bab 10 Penyerahan Hasil Penilaian Asesmen Hari Libur Satuan Pendidikan Dijelaskan Pula Ini Tentang Libur Umum Dan Cuti Ini Dijelaskan Secara Terperinci Sehingga Bapak Ibu Guru Di wilayah Jawa Tengah Ini Sangat Teratur Di dalam Mendapatkan Melaksanakan Pembelajaran Akhir Tahun Ajaran Seperti Apa Disini Juga Dijelaskan Di Ketentuan Lain Ada Kemudian Penutup Nah Disini Ditetapkan Di Semarang Pada Tanggal 6 Juni 2022 Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nah Ini Salinannya Disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri Menteri Kebudayaan Dan Riset Dan Dainologi Kemudian Jawa Tengah Sampai Kepada Kepala SMA SMK Nah Ini Ini adalah Nah Lampiran Lampiran Yang disertakan Yaitu Tim Penyusun Pedoman Penyusunan Kalender Kemudian Lampiran Satu Tentang Pedoman Penyusunan Kalender Uraian Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2022 2023 SD SD LB MI MI LB Ini Lengkap Sekali Tanggal Dan Bulannya Uraian Kegiatannya Seperti Apa Ini Sangat Lengkap Sekali Jadi Ini Sebagai Pedoman Dalam Kegiatan Pembelajaran Di Jawa Tengah Nah Lampiran Dua Tentang Pedoman Penyusunan Kalender Yaitu Uraian Kalender Pendidikan Ya Untuk SMP SMP LB MTS Yang Tadi SD MI Sekarang Ini SMP SMP LB Disini Kemudian Ini Juga Dijelaskan Pula Untuk Tingkat SMA SMA LB MA Dan SMK Disini Terurai Sekali Dan Sangat Terperinci Sehingga Menjadi Pedoman Bapak Ibu Guru Di Wilayah Jawa Tengah Untuk Melaksanakan Pembelajarannya Disini Juga Ada Lampirannya Mengenai Kalender Pendidikan Dalam Bentuk Ini Format Seperti Ini Nah Untuk Itu Ini Perlu Dimiliki Ya Oleh Seluruh Guru Agar Terarah Dan Mengetahui Kegiatan Kegiatan Apa Yang Harus Dilaksanakan Selama Tahun Ajaran Baru Ini Ya Baik Ini Sangat Lengkap Dan Terperinci Nah Ini Sebagai Pedoman Bapak Ibu Guru Di dalam Melaksanakan Pembelajaran Dimulai Dari Perencanaan Ya Dan Pelaksanaan Kegiatan Seperti Apa Kemudian Pada Akhir Tahun Untuk Pelaksanakan Asesmen Juga Telah Diketahui Ya Di dalam Kalender Pendidikan Ini Ya Baik Bapak Ibu Guru Silahkan Ini File Bisa Bapak Ibu Guru Miliki Ya Untuk Rekan-rekan Guru Dari Jenjang SD Sampai SMK SMA Ya Di Jawa Tengah Silahkan Bisa Mendapatkan File Ini Terima Terima Kasih Ya Semoga Ini Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Guru Dan Untuk Bapak Ibu Guru Dari Provinsi Lain Silahkan Mengajukan File-nya Di WA Deskripsi Ya Video ini Tentunya Mohon Untuk Di Simak Videonya Ditonton Sampai Selesai Video ini Agar Bapak Ibu Guru Bisa Mendapatkan File Kalender Pendidikan Dari Provinsi Masing-masing Terima kasih Bapak Ibu Guru Salam Pendidikan Semoga Bapak Ibu Tetap Tetap Sehat Dan Semangat Di Dalam Melaksanakan Kurikulum Merdeka Ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Guru